Boneka, binatang api mistis kekacauan terkejut. Apakah Feng Wuchen berencana untuk memadatkan kekuatan boneka? Longsun, wajah Long Nityan berubah. Dia sepertinya baru menyadari keberadaan Longsun. Mereka adalah boneka suamiku. Ling Xiao Xiao juga membelalakan matanya karena tidak percaya. Kekuatan boneka itu begitu mengerikan. Puncak kekacauan tingkat ke-9 yang mulia surgawi. Aku baru sadar kalau mereka adalah boneka tuan. Seru Guisu. Bola matanya hampir terbang keluar. Liu Qing yang tercengang. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan boneka itu sangat mengerikan. Kaisar Yejun dan Kaisar Ao Feng semuanya ketakutan. Pada awalnya, mereka dikejutkan oleh kekuatan leluhur Dao Jiu Suan dan tidak menyadari keberadaan boneka Longsun. Apa yang sedang coba dilakukan Feng Wuchen? Apakah dia menggunakan kekuatan boneka? Seru Yan Wutian. 300 boneka yang mengerikan itu sangat menakutkan. Kekuatan boneka. Penyihir Yan juga terkejut. Feng Wuchen ingin menggunakan kekuatan 300 boneka untuk melawan leluhur Dao Jiu Suan. Cikianshan juga membelalakan matanya dan berkeringat dingin. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan 300 boneka tidak bisa diremehkan. Kekuatan 300 boneka itu mampu menahan kekuatan leluhur Dao Jiu Suan. Itu tidak mungkin, kan? Tetua Agung Bayangan Iblis Panik. Dia tidak yakin. Leluhur Dao Jiu Suan telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan ini. Feng Wuchen pasti akan menggunakan kartu trufnya yang paling mengerikan untuk menghadapinya secara langsung. Namun, mereka tidak yakin siapa yang lebih kuat. Apakah itu kekuatan gelap atau kuil keos? Mereka semua sangat khawatir. Feng Wuchen, kau ingin melawanku dengan boneka-boneka ini? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Daoku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung dengan niat membunuh. Apakah ini kekuatan Dao? Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati. Diam-diam dia kagum dengan kekuatan konotasi Tao. Kekuatan keabadian telah menekan kekuatan pedang energi leluhur Dao Jiu Suan, terus-menerus melemahkan kekuatannya yang mengerikan. Meskipun Feng Wuchen tidak dapat merasakan konotasi Dao, dia dapat merasakan perlawanan dari kekuatan Dewa Primordial. Kecepatan tebasan energi yang mengerikan ini sangat menakutkan, tidak akan memberi Feng Wuchen banyak waktu untuk menekan dan melemahkannya. Pedang Dewa Darah Iblis Dao Surgawi memiliki konotasi Dao yang sangat kuat. Ditambah dengan konotasi Dao yang diserap leluhur Dao Jiu Suan, itu bahkan lebih kuat daripada konotasi Dao leluhur Surgawi dan yang lainnya. Mustahil untuk sepenuhnya menekan kekuatan tebasan energi ini. Bahasa Indonesia. Bagaimanapun, ini adalah artefak tertinggi milik Patriark Dao Surgawi. Betapapun kuatnya akumulasi Dao Mu, itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan Dewa Primordial. Feng Wuchen berteriak dingin. Feng Wuchen sangat percaya diri dengan kekuatan Dewa Primordial. Benar-benar, jika kau punya kemampuan, maka halangilah pedangku. Teriak leluhur Dao Jiu Suan dengan marah. Peng! Dengan tatapan tajam, Feng Wuchen menatap tebasan energi besar yang melesat. Dengan sebuah pikiran, leluhur api Surgawi Dao meletus. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas. Kekuatan tempur dan auranya yang mengerikan melonjak dengan cepat. Peng! 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 Tiga ratus boneka itu juga langsung terbakar dengan api emas. Kekuatan tempur mereka juga melonjak dengan gila-gilaan. Api ilahi yang mendominasi dan menakutkan meletus. Suhu ruang melonjak dengan gila-gilaan. Ruang yang redup itu seketika berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Api ilahi Dao Surgawi. Tiga ratus boneka itu semuanya memiliki api ilahi Dao Surgawi. Api suci yang amat mengerikan. Apakah ini api suci yang paling kuat di alam kekacauan? Semua orang ketakutan dan langsung meledak. Formasi Dewa Perang. Membuka. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan kemudian berteriak. Kekosongan di bawah kakinya memadatkan susunan emas yang besar. Dengung-dengungan. Kekuatan tempur Feng Wuchen dan tiga ratus boneka melonjak lagi. Pada saat ini, kekuatan tempur tiga ratus boneka telah menembus level Dewa Tertinggi. Kekuatan tempur Feng Wuchen telah meningkat. Apakah ini suatu susunan untuk meningkatkan kekuatan tempur? Kekuatan tempur tiga ratus boneka juga meningkat. Mereka telah menembus level Dewa Tertinggi. Tiga ratus Dewa Tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang, termasuk jiwa kaisar api dan binatang api misterius yang kacau. Mereka semua sangat terkejut. Kekuatan tempur boneka telah menembus level Dewa Tertinggi. Formasi macam apa ini? Kekuatannya begitu dahsyat. Leluhur Dao Jiusuan juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Itu adalah tingkatan Dewa Tertinggi. Ada banyak sekali kultifator di alam kekacauan. Berapa banyak Dewa Tertinggi yang ada di sana? Kekuatan puncak master surgawi caotik ke-9 tidak ada bandingannya dengan Dewa Tertinggi. Namun, formasi Dewa Perang milik Feng Wuchen sebenarnya telah memungkinkan kekuatan tempur 300 boneka untuk langsung menembus ke tingkat Dewa Tertinggi. Apa konsep 300 Dewa Tertinggi? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Tentu saja, ini bukan hanya karena susunannya, tetapi juga karena bantuan leluhur api Dao Surgawi. Melihat wajah terkejut leluhur Dao Jiusuan, Feng Wuchen mencibir. Apa? Apakah Anda kehilangan kepercayaan pada kekuatan ilahi Anda sendiri begitu cepat? Wajah tua leluhur Dao Jiusuan kembali menjadi ganas. Dia berkata dengan keras, Feng Wuchen, begitu kau terluka para olehku, 300 bonekamu akan berubah menjadi abu. Saat itu, tibalah saatnya kau mati. Benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan 300 boneka untuk membentuk barisan. Feng Wuchen melintas di belakangnya. Mantra kekacauan kuno. Hukuman Tuhan telah turun. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Auranya meningkat dengan gila-gilaan. Aura itu sangat mendominasi dan menakutkan. Semua orang ketakutan. Hukuman Dewa turun. Tubuh penyihir Yan bergetar. Adegan terluka para oleh pedang Feng Wuchen tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan mengerikan pedang itu masih segar dalam ingatan penyihir Yan. Namun kali ini bukan Feng Wuchen yang melakukannya. Sebaliknya, 300 boneka yang melakukannya pada saat yang sama. Aura mengerikan itu tidak dapat lagi digambarkan dengan kata-kata. 300 boneka yang melakukan hukuman Tuhan turun. Mata penyihir Yan membelalak. Ia merasa seolah-olah ia telah berhenti bernapas. 300 boneka sedang melakukan mantra kekacauan kuno. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati. Entah itu jiwa kaisar api, binatang api surgawi kekacauan, Mo Ying, atau kaisar surgawi kuno, mereka semua sangat terkejut. Para ahli dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Selain rasa takut, tidak ada yang lain. 300 boneka melakukan mantra kekacauan kuno pada saat yang sama, leluhur Dao Ji Usuan juga tercengang. Wajah tuannya sangat kaku. Berdengung-berdengung. Semburan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan menyapu dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Alam kekacauan berguncang hebat dan runtuh. Wuss. Pada saat berikutnya, boneka yang dipimpin oleh Long Zun mengayunkan pedang mereka satu demi satu. Sebanyak 300 cahaya pedang yang kuat meledak. Suara ledakan itu memekakkan telinga. Bahkan jika pedang dewa ditahan dengan paksa, kekuatan mantra kekacauan masih menakutkan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Sungguh mengejutkan secara visual. Pemandangan ini adalah pemandangan mengerikan yang belum pernah dilihat seorang pun sebelumnya. Semua orang menahan napas saat mereka menatap 300 sinar pedang emas yang menakutkan dengan mata ngeri. 4212 Tebasan energi leluhur Dao Jiusuan sudah sangat melemah, tetapi masih sangat mengerikan. Aku ingin tahu apakah supremasi dapat menangkisnya. Wajah Jian Chou dipenuhi kekhawatiran dan kegugupan. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Karena kakak Feng begitu percaya diri, dia seharusnya bisa menghalanginya. Kekuatan ilahi purba masih menekan kekuatan ini. Lin Yu menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia sangat percaya diri pada Feng Wuchen. Feng Wuchen pasti masih punya kartu truf. Dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Tunggu saja, kata Wild Leopard acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak khawatir. Tahanan langit melirik macan tutul liar dan berkata, apakah kakak macan tutul liar tahu? Anak ini selalu memiliki hal-hal misterius. Tidak ada yang tahu. Wild Leopard menggelengkan kepalanya sedikit. Suamiku pasti menang. Ling Xiao Xiao juga penuh percaya diri pada Feng Wuchen. Kakak Feng, bunuh dia, Liu Qing yang meraung dengan ganas. Lin Yu dan para supremasi jiwa naga dan supremasi raksasa lainnya juga berteriak dan bersorak, suara mereka mengguncang langit. Us-us-us. Menatap tajam ke arah tebasan energi yang datang, Feng Wuchen melambaikan tangannya. 13 pedang dewa langsung muncul dan mengelilingi tubuhnya. Pedang dewa naga sudah rusak, jadi Feng Wuchen hanya bisa menggunakan 13 pedang dewa ini. Akan tetapi, saat ke-13 pedang dewa itu dipanggil, mereka ditahan tanpa ampun oleh pedang dewa iblis darah Dao Surgawi. Feng Wuchen memiliki 13 pedang dewa, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. 13 pedang dewa, melihat 13 pedang dewa dengan bentuk berbeda dipanggil, semua orang berseru. Feng Wuchen, tidak peduli berapa banyak pedang dewa yang kau miliki, mereka tidak dapat melepaskan kekuatannya di depan pedang dewa iblis darah Dao Surgawi milikku. Leluhur Dao Jiusuan mencibir dengan jijik. Dengung-dengungan. Feng Wuchen tidak membuang-buang kata lagi. Dia memadatkan kekuatan serangan 3 kali lipat dan menyuntikannya ke dalam 13 pedang dewa. Aura yang luas dan bergelombang membumbung ke awan dan mengguncang jiwa seseorang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan leluhur api Dao Surgawi diaktifkan. Itu langsung membakar pedang-pedang suci, dan aura yang mendominasi dan menakutkan memenuhi udara. Pada saat ini, aura dominan Feng Wuchen mulai membumbung tinggi. Niat pedang yang sangat mengerikan berubah menjadi badai putih yang menghubungkan langit dan bumi. Mantra Kekacauan Kuno Pemusnahan Tanpa Akhir Feng Wuchen tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Auranya yang mendominasi bagaikan naga purba yang terbangun, meletus dengan momentum yang dahsyat. Apa? Aura macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Merasakan aura mengerikan Feng Wuchen tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, wajah tua leluhur Dao Ji Usuan berubah drastis. Aura Feng Wuchen telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Formula Kekacauan Purba macam apa ini? Seru Yan Feng. Aura mengerikan ini telah melampaui formula kekacauan primal. Seru roh Kaisar Api sambil membelalakkan mata tuanya. Melampaui formula kekacauan primal, bagaimana ini mungkin? Mo Ying, Cikian Shan, dan yang lainnya merasa seolah-olah jantung mereka dihancurkan oleh gunung. Mereka hampir berhenti berdetak. Teknik apa yang digunakan Feng Wuchen? Aura ini, Chaos Mystical Fire Beast juga terkejut pada saat pertama, dan ribuan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Ada apa dengan aura tuan muda? Itu benar-benar meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam sekejap. Long Nityan Ketakutan Sungguh Kuat, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut dan ketakutan di tempat. Aura guru sepuluh kali lebih mengerikan daripada formula kekacauan kuno tadi. Mantra macam apa ini? Zhang Junlan Ketakutan Setengah Mati Kaisar Langit Kuno, Naga Leluhur Kekacauan, dan yang lainnya juga terkejut hingga bingung. Aura mengerikan yang dilepaskan Feng Wuchen telah melampaui imajinasi mereka. Termasuk Leluhur Dao Jiu Suan, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Desir, 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 desir. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tiga belas pedang dewa melesat keluar satu demi satu. Pedang-pedang itu membawa kekuatan langit dan bumi. Kekuatan dewa yang mendominasi dan menakutkan itu langsung berubah menjadi tiga belas kilatan pedang raksasa. Seluruh dunia kekacauan tampaknya telah menyambut kehancuran sejati, dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Saat ketiga belas pedang dewa terkondensasi menjadi kilatan pedang raksasa, kekuatan serangan yang mendominasi dan mengerikan meningkat lebih dari lima kali lipat. Pada saat ini, semua ahli yang hadir ketakutan. Jantung mereka benar-benar berhenti berdetak, dan mereka merasa telah tiba di delapan belas tingkat neraka yang sebenarnya. Roh Kaisar Api dan penyihir Api juga sangat terkejut, dan mereka tidak dapat berbicara. Binatang Api Surgawi kekacauan, naga leluhur kekacauan, dan yang lainnya semuanya dalam keadaan vegetatif, tidak bergerak. Meskipun 13 kilatan pedang raksasa itu tidak sebanyak 300 kilatan pedang sebelumnya, aura dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan 300 kilatan pedang sebelumnya. Teknik macam apa ini? Bagaimana bisa memiliki kekuatan serangan seperti itu? Leluhur Dao Jiu Shuan sangat ketakutan, dan dia sudah merasakan rasa bahaya dan kegelisahan yang kuat. Leluhur Dao Jiu Shuan sangat jelas bahwa tebasan energinya tidak dapat memblokir serangan Feng Wu Chen sama sekali. Dao leluhur Jiu Shuan, bisakah kamu memblokirnya? Feng Wu Chen mencibir dengan nada mengejek. Ledakan. Aduh. Dalam sekejap, di bawah tatapan mata semua orang yang sangat ketakutan, pedang dewa pertama mengembun menjadi kilatan pedang raksasa dan dengan ganas menghantam tebasan energi itu. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, tebasan energi itu dihentikan dengan paksa. Kekuatan dewa yang tak terukur mengguncang leluhur Dao Jiu Shuan hingga memuntahkan darah. Apa? Leluhur Dao Jiu Shuan begitu ketakutan hingga matanya yang tua melotot. Jantungnya berdebar kencang, dan keringat dingin Leluhur Dao Jiu Shuan tidak percaya bahwa dia tidak dapat menghalangi pedang dewa pertama. Masih ada 12 pedang dewa lagi. Tidak hanya kekuatan kilatan pedang itu yang amat dahsyat, tetapi juga memiliki daya tembus yang kuat, yang langsung menembus tebasan energi itu. Itu benar, pedang dewa pertama telah melukai leluhur Dao Jiu Shuan. Ledakan. Ledakan. Adegan ini membuat semua ahli yang menyaksikan pertempuran merasakan kepala mereka meledak, mereka tergoreng di luar dan empuk di dalam. Terutama para ahli kekuatan gelap dan suku api, keputus asaan yang kuat telah muncul di mata mereka. Jika leluhur Dao Jiu Shuan tidak dapat menangkis pedang pertama, bagaimana ia bisa menangkis 12 pedang berikutnya? Bukankah ini kekalahan yang pasti? Berdengung. Berdengung. Energi tabrakan yang merusak, dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, menyapu dengan liar seolah-olah ingin menghancurkan seluruh alam kekacauan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Leluhur Dao Jiu Shuan menggelengkan kepalanya karena sangat takut. Dia tidak dapat menerima bahwa Feng Wuchen memiliki teknik yang begitu kuat. Apa? Kau tidak bisa menangkis pedang pertama. Dimana aura yang mengagumkan dari sebelumnya. Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Aduh. Pedang kedua langsung bertabrakan dengan cahaya pedang dari pedang dewa pertama. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan dewa yang luar biasa menembus pedang dewa pertama dan menghantam tebasan energi dengan keras. Leluhur Dao Jiu Shuan kembali memuntahkan darah. Desis. Desis. Hanya dengan pedang kedua, tebasan energi leluhur Dao Jiu Shuan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sejumlah besar retakan terbuka. Pada saat ini, luka leluhur Dao Jiu Shuan sangat serius. Dia takut dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan ilahinya. Namun pedang ketiga menyusul. Ledakan. Aduh. Berdengung. Berdengung. Pedang ketiga beradu dengan keras. Kekuatan ilahi yang dahsyat dan mengerikan menembus pedang kedua dan pertama dan menghantam tebasan energi itu lagi. Leluhur Dao Jiu Shuan memuntahkan darah lagi, dan tebasan energi itu langsung runtuh. 4213. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Jiu Shuan benar-benar tercengang. Dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Tebasan energi terkuat leluhur Dao Jiu Shuan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cahaya pedang Feng Wuchen. Ketakutan di hati leluhur Dao Jiu Shuan tak terlukiskan. Hanya dengan tebasan ketiga, tebasan energi terkuat leluhur Dao Jiu Shuan hancur total. Apa yang bisa digunakan leluhur Dao Jiu Shuan untuk menangkis 10 tebasan berikutnya? Hati Kaisar Api Jiwa dan binatang Api misterius kekacauan yang menyaksikan pertempuran itu bergetar lagi dan lagi. Kekuatan seni pedang Feng Wuchen tidak terbayangkan dan tidak dapat dipahami. Seni keterampilan yang kuat ini telah melampaui alam kekacauan. Leluhur Dao Jiu Shuan, kamu tidak bisa menangkis tebasan ketiga. Luka-lukamu sangat serius. Bukankah pedang iblis darah Dao surgawimu memiliki konotasi Dao yang sangat kuat? Feng Wuchen mencibir. Leluhur Dao Jiu Shuan yang sangat ketakutan tampaknya tidak mendengar kata-kata Feng Wuchen. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan berani kentut. Matanya yang ketakutan dan putus asa menatap pedang-pedang dewa mengerikan yang meledak ke arahnya. Setelah tebasan energi itu hancur, tiga pedang suci pertama melesat keluar dalam bentuk, satu, diikuti oleh sepuluh tebasan berikutnya. Leluhur Dao Jiu Shuan tidak bisa menghalanginya. Liu Qingyang yang tercengang, tiba-tiba berkata. Begitu Liu Qingyang berbicara, seluruh tempat meledak. Tebasan energi leluhur Dao Jiu Shuan telah dikalahkan. Tiga pedang dewa mematahkan tebasan energi. Mantra kekacauan kuno Supremisi terlalu mengerikan. Leluhur Dao Jiu Shuan tidak bisa menghalanginya sama sekali. Tuan muda terlalu kuat, apakah ini benar-benar wilayah Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-7? Bahkan leluhur Dao Jiu Shuan tidak dapat menghalangi kekuatan ini. Supremasi jiwa naga dan supremasi raksasa langsung mendidih. Mereka semua sangat bersemangat. Sebaliknya, kekuatan gelap dan pihak suku api dipenuhi rasa takut dan tidak berani kentut. Bahkan Kaisar Api Jiwa, seorang ahli Paragon, pun ketakutan setengah mati. Kekuatan Feng Wu Chen terlalu mengerikan. Melihat leluhur Dao Jiu Shuan yang ketakutan, Feng Wu Chen mencibir, leluhur Dao Jiu Shuan, apakah kamu memiliki artefak tertinggi yang kuat lainnya? Kalau begitu, cepatlah dan gunakan itu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan ilahiku untuk menekanmu. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mempertahankan hidupmu. Pelindung jiwa pertempuran emas ungu kuno. Perlindungan Kekuatan Ilahi, leluhur Dao Jiu Shuan yang ketakutan buru-buru meraung. Dia segera mengeluarkan baju perangnya dan memadatkan perisai energi. Berdengung. Leluhur Dao Jiu Shuan segera memuntahkan sari pati darah. Mengabaikan luka-lukanya yang serius, ia dengan paksa mengaktifkan kekuatan ilahi kekacauannya, dan kekuatan tempurnya yang mengerikan meletus sekali lagi. Namun, leluhur Dao Jiu Shuan yang terluka parah, ditambah dengan fakta bahwa ia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya, menyebabkan ia memuntahkan setegup darah. Jumlah kekuatan ilahi yang dapat ia lepaskan tidak ada bandingannya dengan saat ia berada di puncaknya. Leluhur Dao Jiu Shuan sudah kehabisan akal. Sekalipun dia memiliki pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi, itu pun tidak ada gunanya. Leluhur Dao Jiu Shuan, kekuatan ilahimu lebih rendah dari bonekaku. Sedikit kekuatan pertahanan ini tidak dapat menghalangi pedang ilahiku. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Mantra Kekacauan Kuno, Perisai Ilahi Seribu Api, Leluhur Dao Jiu Shuan meraung dan membentuk Perisai Energi Besar. Leluhur Dao Jiu Shuan tidak peduli saat ini. Dia hanya ingin bertahan hidup. Terlepas dari apakah dia dapat memblokir 13 pedang Dewa Feng Wuchen atau tidak, Leluhur Dao Jiu Shuan harus mencobanya. Jika dia mencoba, dia mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak mencoba, dia pasti akan mati. Leluhur Dao Jiu Shuan belum mendapatkan posisi Master of Miriat Realms, jadi bagaimana mungkin dia rela mati. Ledakan. Kaca. Namun, Leluhur Dao Jiu Shuan baru saja memadatkan semua jenis pertahanan. Saat pedang Dewa bertabrakan, kekuatan sinar pedang yang mendominasi menghancurkan perisai energi di tempat dan menghancurkan perisai energi. Pertahanan kekuatan Dewa Leluhur Dao Jiu Shuan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki mantra kekacauan kuno yang begitu kuat? Bukan? Ini bukan mantra kekacauan kuno, ini mantra Dao Surgawi. Itu pasti mantra Dao Surgawi. Leluhur Dao Jiu Shuan benar-benar putus asa. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar memiliki teknik sekuat itu. Di mata Leluhur Dao Jiu Shuan, ini bukanlah mantra kekacauan tetapi mantra Dao Surgawi. Hanya mantra Dao Surgawi yang dapat mengabaikan mantra kekacauan dan memiliki kekuatan serangan yang begitu menakjubkan. Ledakan. Hah. Semua pertahanannya runtuh dan pedang suci itu menghantam tubuh Leluhur Dao Jiu Shuan tanpa ampun. Sekali lagi, pedang itu mengguncang Leluhur Dao Jiu Shuan hingga dia memuntahkan darah dan tubuhnya meledak. Menghadapi sinar pedang yang panjangnya satu juta kaki, Leluhur Dao Jiu Shuan hanyalah seekor semut. Tubuh Leluhur Dao Jiu Shuan hancur. Jian Chou berteriak dengan gembira. Leluhur Dao Jiu Shuan telah tamat. Supremasi Jiwanaga dan para ahli di bawah kuil kekacauan semuanya bersorak kegirangan. Liu Qingyang berteriak kegirangan, Kakak Feng! Bunuh dia! Kakak Feng! Bunuh dia! Santong dan yang lainnya juga berteriak dengan gembira. Besar! Saya tahu suami saya pasti menang. Dia pasti menang. Ling Xiao Xiao menangis bahagia. Kekhawatiran dan kepanikan di hatinya akhirnya sirna. Feng Wu Chen! Bagus sekali! Leluhur Chaos tidak salah menilai Anda. Haha! Binatang api mistik Chaos tertawa gembira. Perasaan itu seperti kembali ke surga dari neraka. Sangat membahagiakan. Tetua agung hantu berkata dengan takut. Kita kalah. Kalah total. Kita meremehkan Feng Wu Chen. Dulu, Leluhur Chaos hanya menyegel kita. Namun, Feng Wu Chen berbeda. Dia pasti akan menghancurkan kita sepenuhnya, kata Gui Sanhe dengan takut. Leluhur Dao Jiuxuan, para ahli di bawah leluhur Dao Jiuxuan dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir. Tetua agung Yan Feng berkata dengan takut. Dia tampak seperti telah kehilangan akal sehatnya dan pasrah pada takdir. Kakak, kamu, bisakah kamu meminta bantuan Patriark Dao Surgawi? Aku, aku belum ingin mati. Yan Wu Tian berkata dengan takut dan putus asa. Suaranya bergetar hebat hingga tidak terdengar jelas. Penyihir Yan belum pulih sama sekali dari keterkejutan dan ketakutannya. Leluhur Dao Jiuxuan terluka parah dan tubuhnya meledak. Semua orang tahu bahwa leluhur Dao Jiuxuan telah kalah. Ahli terkuat di alam kekacauan, eksistensi yang melampaui leluhur kekacauan, telah kalah dari Feng Wu Chen, seorang pemuja surgawi kekacauan tingkat ketujuh. Bukan karena leluhur Dao Jiuxuan terlalu lemah, tetapi Feng Wu Chen terlalu kuat. Pada saat ini, kekuatan gelap dan suku api sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup setelah memprovokasi Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiuxuan, apakah kamu mendengarnya? Kamu sebaiknya segera pergi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Tubuh leluhur Dao Jiuxuan meledak. Dia tidak bisa lagi menahan tiga pedang dewa pertama Feng Wu Chen. Sepuluh pedang dewa terakhir melesat ke arahnya dengan ganas. Kekuatan ilahi yang merusak dan tak terbayangkan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh leluhur Dao Jiuxuan. Tiga belas pedang dewa yang mengerikan itu pasti akan mengubah leluhur Dao Jiuxuan menjadi abu dalam sekejap. Tuan, aku telah mengecewakanmu. Wajah leluhur Dao Jiuxuan dipenuhi dengan keputus asaan. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak bisa lagi membalikkan keadaan. Leluhur Dao Jiuxuan sudah menyerah untuk melawan. Namun, tepat saat tubuh leluhur Dao Jiuxuan meledak dan hendak dibunuh oleh cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan, kekuatan suci yang mengerikan yang melampaui alam kekacauan tiba-tiba menyebar dari atas kekosongan. Feng Wu Chen, raungan kemarahan bergema di seluruh chaos rilem. 4214 Raungan yang mengerikan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, mengintimidasi banyak sekali pembudidaya di alam kekacauan primal dan membuat mereka ketakutan setengah mati. Aura mengerikan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua pembudidaya di alam caotik menutup telinga mereka dan berguling-guling di tanah karena ketakutan. Suan Dao Shen Feng Wu Chen terkejut. Dia tahu itu adalah Suan Dao Shen dari suaranya. Feng Wu Chen tidak akan pernah melupakan aura mengerikan Suan Dao Shen. Suan Dao Shen Chaos Swan Fire Beast juga terkejut dan tidak percaya. Suan Dao Shen Leluhur Dao Jiu Suan langsung terbangun dari rasa takut dan putus asa. Harapan menyala di hatinya. Dia berkata dengan gembira, Apakah segelnya rusak? Itu hebat. Elit jalur surgawi. Merasakan aura yang menakutkan, jiwa kaisar Yan langsung membuka matanya lebar-lebar. Elit jalur surgawi. Yan Wu Tian awalnya tertegun, lalu dia bertanya dengan gembira, Kakek, apakah kita selamat? Penatua Yan Feng membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan ketakutan, Apakah ini elit jalan surgawi? Aura yang begitu mengerikan, puluhan kali lebih mengerikan dari leluhur Dao Jiu Suan. Senior Suan Dao Shen, Itu hebat. Kita terselamatkan. Mo Ying dan Cikian Shan sangat gembira seolah-olah mereka melihat sedotan penyelamat hidup. Kekuatan gelap dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan semuanya bersorak kegirangan. Setelah mengalami ketakutan dan keputus asaan yang begitu hebat, orang bisa membayangkan betapa gembiranya mereka saat itu. Meskipun orang-orang suku Yan tidak mengenal Dewa Suan Dao, mereka semua tahu bahwa Dewa Suan Dao ada di pihak mereka. Tentu saja, mereka sangat gembira. Di sisi lain, Yang Mulia Jiwa Naga dan Yang Mulia Raksasa, serta para ahli di bawah Istana Ilahi yang kacau, ketakutan setengah mati. Aura mengerikan ini jauh lebih mengerikan daripada leluhur Dao Jiu Suan di puncaknya. Suan Dao Shen, Kaisar Langit Kuno mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang elit jalan surgawi turun tangan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Elit jalan surgawi, Ni Wuhun dan Zuge King Feng terkejut dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak dapat merusak segelnya. Apakah dia yang melakukannya? Chaos Swan Fire Beast bingung. Dia sepertinya sudah menebak siapa orang itu. Siapa dia? Aura yang mengerikan. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada leluhur Dao Jiu Suan. Liu Qing yang sangat ketakutan, ekspresinya seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia bahkan lebih mengerikan daripada leluhur Dao Jiu Suan. Bagaimana supremasi akan menghadapinya? Kaisar Ye Jun dan Ao Feng sama-sama ketakutan. Ling Xiao Xiao berkata dengan wajah penuh kekhawatiran dan ketakutan, sudah sangat sulit untuk menghadapi leluhur Dao Jiu Suan. Bagaimana bisa ada ahli yang begitu menakutkan? Siapa dia? Jika hanya dia seorang, aku bisa menghadapinya. Orang ini adalah Suan Dao Shen, seorang ahli dari Dao Surgawi, bukan seseorang dari alam kekacauan primal. Dia adalah seorang alkemis yang kuat, dan guru mencuri jiwa kekacauan darinya dan memberikannya kepada aku. Zhang Junlan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi guru berkata bahwa ada beberapa elit Dao Surgawi. Jika mereka menyerang bersama, itu akan merepotkan. Seorang ahli dari Dao Surgawi, Jian Chou, Qi Yutian, dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap Zhang Junlan dengan mata terbelalak. Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh, guru hanya memberitahu saya sedikit. Saya tidak tahu detailnya. Santong mengerutkan kening dan berkata, tidak heran orang-orang ini jauh lebih mengerikan daripada leluhur Dao Jiu Suan. Auranya melampaui alam kekacauan primal. Jika elit Dao Surgawi lainnya juga muncul, konsekuensinya akan merepotkan. Semua orang menjadi semakin khawatir. Para elit Dao Surgawi bahkan lebih menakutkan daripada leluhur Dao Jiu Suan. Bagaimana Feng Wuchen akan menghadapi mereka? Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui adalah meskipun Suan Dao Shen dan yang lainnya lebih menakutkan daripada leluhur Dao Jiu Suan, konotasi Dao mereka tidak sekuat leluhur Dao Jiu Suan. Lagi pula, pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi milik leluhur Dao Jiu Suan memiliki konotasi Dao yang sangat kuat dan dapat menahan sejumlah kekuatan ilahi kuno. Konotasi Dao Suan Dao Shen dan yang lainnya tidak cukup untuk menahan kekuatan dewa kuno. Sebelum orang itu muncul, auranya yang mendominasi dan menakutkan membantu leluhur Dao Jiu Suan memblokir serangan tiga pedang dewa. Sepuluh pedang dewa di belakang juga terhenti dan tidak bisa bergerak maju setengah inci pun. Para elit Dao Surgawi benar-benar menakutkan. Leluhur Dao Jiu Suan merasa benar-benar lega dan diam-diam bersuka cita karena Suan Dao Shen telah tiba tepat waktu. Jika dia tertinggal setengah langkah, leluhur Dao Jiu Suan mungkin tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Aduh! Sosok Suan Dao Shen muncul di langit dengan suara gemuruh yang mengerikan. Auranya begitu kuat sehingga seolah-olah dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kemunculan Suan Dao Shen bagaikan kedatangan seorang raja, penuh dengan tekanan dan pencegahan yang tiada habisnya. Pada saat ini, para elit pasukan utama merasa hampir kehabisan nafas. Tubuh mereka lemah dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Inilah teror dari elit Dao Surgawi. Suan Dao Shen tiba-tiba melambaikan tangannya. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu langsung menghancurkan kekuatan 13 pedang Dewa Feng Wuchen. Tidak perlu usaha apapun. Adegan ini sangat mengejutkan semua elit yang hadir. Hanya dengan satu lambayan tangannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan cahaya pedang Feng Wuchen yang mendominasi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang benar-benar tercengang. Ada begitu banyak elit Dao Surgawi yang menakutkan. Bagaimana mereka akan menghadapinya? Senior Suan Dao Shen, terima kasih telah menyelamatkan kami. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan lemah. Suan Dao Shen mengabaikan leluhur Dao Jiu Suan dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Dia tampak ingin memakan Feng Wuchen hidup-hidup. Suan Dao Shen dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan segelku. Bahkan jika mereka memiliki Dao yang kuat, mereka tidak dapat menghancurkannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap Suan Dao Shen dengan dingin. Kemunculan Suan Dao Shen di Chaos Realm berarti segel Feng Wuchen telah rusak. Tetapi yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah dia tidak menyadari saat segel yang dipasangnya rusak. Mungkinkah itu leluhur Dao Surgawi? Feng Wuchen menebak. Selain leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan orang lain. Hanya ahli mengerikan seperti Patriark Dao Surgawi yang mungkin memiliki kemampuan menghancurkan segel itu tanpa disadari Feng Wuchen. Suan Dao Shen, aku tidak menyangka kau masih hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku bahkan lebih terkejut lagi bahwa kau bisa kembali dari alam surah. Feng Wuchen, beraninya kau menyegel kami di alam surah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Suan Dao Shen menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Anak nakal, berani sekali kau memurnikan jiwa kekacauanku. Suan Dao Shen menatap tajam ke arah Zhang Junlan yang sedang memurnikan Primal Chaos Soul. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Zhang Junlan menatap dingin ke arah Dewa Suan Dao. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jiwa kekacauan siap menyerang Dewa Suan Dao. Karena segelnya sudah rusak, aku tahu kalian semua ada di sini. Tunjukkan diri kalian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ekspresinya sangat serius. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada. Feng Wuchen paling khawatir akan penyergapan. Feng Wuchen tidak dapat merasakan keberadaan prajurit Dao Surgawi. Dengan kekuatan prajurit Dao Surgawi, mudah bagi mereka untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Mereka bahkan dapat membunuh Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. 4215 Sekarang segelnya telah rusak, leluhur Wu Tian dan yang lainnya pasti bersembunyi dalam kegelapan. Feng Wuchen tidak ingin berhadapan dengan para ahli Dao Surgawi secepat ini, tetapi segelnya telah rusak, yang mana hal ini berada di luar dugaan Feng Wuchen. Dengan rusaknya segel dan keluarnya para ahli Dao Surgawi, Feng Wuchen tidak punya pilihan selain menghadapi mereka. Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi purba dan tubuh alam abadi, jadi dia tidak takut. Dia hanya khawatir akan penyergapan. Apakah semua ahli Dao Surgawi ada di sini? Raut wajah Ling Xiao Xiao berubah, dan dia tampak semakin khawatir dan gugup. Mereka semua ada di sini. Berapa banyak ahli Dao Surgawi yang ada? Wajah Yan Hu dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Mengapa aku tidak bisa merasakan aura mereka? Liu Qingyang berkata dengan panik, dan matanya terpaku pada kehampaan. Bukan hanya Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, tetapi para ahli kuil kekacauan juga ketakutan setengah mati oleh kata-kata Feng Wuchen. Satu Suan Dao Shen sudah cukup menakutkan, tetapi kata-kata Feng Wuchen dengan jelas menunjukkan bahwa ada lebih dari satu ahli Dao Surgawi. Zhang kecil, awasi Suan Dao Shen, Feng Wuchen memberi instruksi melalui telepati, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan ilahi primordialnya, untuk berjaga-jaga. Ya, guru, guru, Zhang Junlan menyampaikan suaranya dengan hormat. Pada saat ini, Zhang Junlan mendengar suara ganas yang dipenuhi dengan keagungan tak berujung, apakah kamu orang yang memurnikan roh kekacauan Suan Dao Shen? Apa? Wajah Zhang Junlan berubah drastis. Zhang kecil, hati-hati, Feng Wuchen langsung merasakannya dan berteriak. Sayangnya, sebelum Zhang Junlan sempat bereaksi, sebuah tangan tua yang layu telah mencengkram tenggorokannya dan menghilang. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang sama sekali tidak bereaksi. Begitu mendengar suara agung dan raungan Feng Wuchen, Zhang Junlan menghilang. Binatang api mistis Primal Chaos dan naga leluhur Primal Chaos tidak bereaksi tepat waktu. Detik berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam muncul di samping Suan Dao Shen bersama Zhang Junlan. Hanya dalam sekejap, Zhang Junlan sudah terluka parah. Leluhur iblis bayangan, binatang api mistis kekacauan mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Leluhur iblis bayangan, wajah leluhur surgawi kuno dan leluhur naga kekacauan Primal tampak sangat gelap. Zhang kecil, Liu Qingyang dan yang lainnya berteriak panik. Dong Zhantian langsung mengumpat, dasar bajingan tua, kau sungguh tak tahu malu, kau malah menindas yang lemah. Feng Wuchen melotot ke arah leluhur iblis bayangan. Nak, kamu Feng Wuchen. Kekuatan ilahi memang mengerikan. Leluhur iblis bayangan mencibir, jangan bertindak gegabuh, atau nyawa bocah ini akan terancam. Ku dengar kau bisa menghidupkan kembali orang mati, tetapi jika aku menyerap bocah ini, kau tidak akan bisa. Berani sekali kau. Feng Wuchen berkata dengan ganas, matanya memancarkan niat membunuh yang haus darah. Kau akan segera tahu apakah aku berani atau tidak, dan kau akan berakhir seperti dia. Leluhur iblis bayangan mencibir tanpa rasa takut. Pada saat ini, Suan Dao Sen mengulurkan tangannya dan menekannya di kepala Zhang Junlan, dengan gila-gilaan menyerap jiwa kekacauan. Suan Dao Sen, kau sedang mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan ganas, leluhur jiwa yang sombong itu meledak, ingin melukai Suan Dao Sen dengan parah. Ekspresi Suan Dao Sen tidak berubah, dia masih dengan gila menyerap keosol setenang gunung. Ledakan. Pukul. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan, dan kekuatan suci yang sangat mengerikan menghantam punggung Feng Wuchen, menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Berengsek, dia benar-benar menyerangku secara diam-diam. Bajingan leluhur iblis kun itu. Feng Wuchen sangat marah. Itu bukan sekedar serangan diam-diam, itu adalah serangan diam-diam saat Feng Wuchen sedang terganggu. Satu telapak tangan saja sudah cukup untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Ahli jalur surga yang menyerang telah diam-diam mengawasi Feng Wuchen, menunggu kesempatan bagus untuk menyerang. Orang ini adalah leluhur iblis Yao Kun yang pernah bertarung dengan Feng Wuchen sebelumnya. Tiga ahli jalur surga telah muncul, dan dua ahli jalur surga yang tersisa pasti ada di dekatnya. Suami. Kakak Feng. Kakak Feng. Yang mulia. Tuan muda. Peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Satu persatu, mereka mulai berteriak ketakutan. Bahkan jiwa mereka pun ketakutan setengah mati. Feng Wuchen tidak dapat bereaksi terhadap keberadaan yang begitu menakutkan, dan dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Feng Wuchen. Bagaimana dengan kekuatan ilahiku? Leluhur iblis Yao Kun tertawa dingin, dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Kecepatannya sungguh mengerikan. Aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaan mereka, dan aku juga tidak bisa merasakan aura kekuatan suci mereka. Penyihir Yan sangat terkejut hingga wajahnya kaku. Saudari, apakah Anda melihatnya? Feng Wuchen terluka parah. Teriak Yan Wutian dengan penuh semangat. Feng Wuchen terluka parah. Para ahli koalisi kegelapan dan suku api bersorak kegirangan. Mereka memang ahli jalan surga, kekuatan mereka terlalu mengerikan. Aku hanya seekor semut di depan mereka. Jiwa kaisar api terkejut, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Besar, Feng Wuchen terluka parah. Tetua agung Mo Ying dan yang lainnya sangat gembira. Leluhur iblis Yao Kun. Cepat bunuh Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiusuan meraung sambil menahan luka-lukanya. Leluhur iblis Yao Kun. Binatang api Suan Cautik itu sangat ganas, dan aura pembunuhnya membumbung tinggi. Dia segera melesat keluar dengan sekuat tenaga, berniat untuk mendukung Feng Wuchen. Binatang api Suan Cautik, apakah kau ingin mati? Leluhur Dao Jiusuan berkata dengan galak. Ledakan. Buang. Tepat saat leluhur Dao Jiusuan selesai berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan. Binatang api Suan Cautik memuntahkan darah, dan tubuhnya yang besar terbang keluar seperti bola meriam. Binatang api Suan Cautik terluka parah di tempat. Penjaga yang kacau. Penjaga yang berdaulat. Kaisar surgawi kuno dan pengawal abadi tempur berteriak panik, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Binatang api Suan Cautik sekuat seekor semut di hadapan seorang ahli jalur surga. Melihat kejadian ini, para ahli kuil kekacauan, begitu pula Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, mulai putus asa. Binatang darah merah jauh lebih kuat darimu. Leluhur Iblis Yao Kun mencibir dengan jijik. Semua orang tahu tentang keberadaan leluhur Iblis Yao Kun, tetapi tidak seorang pun dapat mendeteksi auranya, apalagi lokasinya. Ledakan. Buang. Detik berikutnya, Feng Wuchen yang terluka parah terpental. Sebelum dia sempat berhenti, terdengar ledakan lagi, dan dia kembali memuntahkan darah. Setelah menerima dua pukulan berat, meskipun tubuh Feng Wuchen berada di alam abadi, tubuh itu meledak, dan darah mewarnai tubuhnya menjadi merah. Leluhur Iblis Yao Kun mencengkeram leher Feng Wuchen dan mencibir. Feng Wuchen, apakah kamu menyesal membiarkanku pergi sekarang? Luka-luka Feng Wuchen sangat serius. Tubuhnya telah meledak, dan para ahli alam abadi tidak dapat pulih lagi. Kesadarannya mulai kabur. Suami, Ling Xiao Xiao menjerit panik, dan air mata mengalir di pipinya. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan aura pembunuh meletus tak terkendali. Saudara Feng, Liu Qing yang merasa cemas dan meraung dalam kesedihan. 4216. Luka kakak Feng parah, tubuhnya hancur, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan elit Dao Surgawi terlalu mengerikan. Kakak Feng bukan tandingan mereka, kita juga bukan tandingan mereka. Binatang api mistis Chaos Senior juga terluka parah. Tubuh tuan muda, telah hancur. Bukankah masih ada patriar kekacauan? Mengapa patriar kekacauan belum bergerak? Supremasi jiwa naga, supremasi raksasa, dan para elit di bawah kuil kekacauan semuanya ketakutan. Tetua agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan muda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tanya Chaos Ancestor Dragon dengan cemas. Ekspresinya juga panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pikiran Kaisar Langitku no kosong. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Kaisar, Feng Wuchen tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Penasihat kekaisaran Chaos bertanya melalui transmisi suara. Tidak ada yang bisa kulakukan, jawab Chaos Emperor melalui transmisi suara. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Mereka adalah elit Dao Surgawi. Mereka bukan tandingan mereka. Kekuatan Feng Wuchen sangat mengerikan. Namun, dia tidak dapat menahan dua pukulan berat dari seorang elit Dao Surgawi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Terlebih lagi, Patriar kekacauan kemungkinan besar sudah mati. Tidak ada yang bisa melawan elit Dao Surgawi. Bajingan, orang tua yang tak tahu malu. Ayo kita lawan mereka. Big Deeper Flame meraung marah. Dia hampir kehilangan akal sehatnya. Kita tidak bisa hanya melihat mereka membunuh supremasi kita. Cu Sitian meraung dengan gigi terkatuk. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap ke dagingnya. Dia bahkan tidak merasakan darah mengalir keluar. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Benar sekali. Ayo kita lawan mereka. Qingyang, tenang. Jangan sia-siakan hidup kalian. Long kiannya dengan cepat menghentikan Liu Qingyang dan meraung. Kakak Long, tidak bisakah kau melihat? Kakak Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Minggirlah. Liu Qingyang meraung sedih. Bisakah kaisar kekacauan sepertimu mengalahkan mereka? Saudara Feng dan Chaos Mystical Fire Beast bukanlah tandingan mereka. Apa gunanya melawan mereka? Tenanglah, kalian semua. Long Xiao yang meraung. Jian Chou. Surga tahanan. Perhatikan mereka. Panglima tertinggi, apakah kita hanya akan menonton seperti ini? Guisu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Matanya berkaca-kaca. Wajah Jian Chou dipenuhi amarah dan dia hampir kehilangan kendali. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Komandan ini memerintahkan kalian semua. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyerang. Meskipun Jian Chou sangat marah, dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Bahkan jika mereka memiliki puluhan juta ahli, mereka masih belum sebanding dengan ahli Dao Surgawi. Mereka terlalu lemah dan tidak bisa menyelamatkan Feng Wuchen sama sekali. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton tanpa daya. Di hadapan seorang ahli Dao Surgawi, bahkan para maha tinggi pun hanyalah semut, belum lagi mereka bahkan bukan maha tinggi. Kakak Xiaoyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aura suamiku akan segera menghilang. Ling Xiao Xiao bertanya dengan sedih. Dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh pisau. Wajah Long Xiaoyang sangat garang. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Aku juga tidak tahu. Kekuatan musuh terlalu kuat, itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Bahkan jika kita semua maju dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, itu tidak akan mengubah apapun. Namun, saudara Feng memiliki tubuh abadi. Kita hanya bisa berharap keajaiban. Namun, apakah keajaiban benar-benar terjadi? Di depan seorang ahli Dao Surgawi, keajaiban tidak ada. Feng Wuchen, bukankah kamu sangat mengesankan sebelumnya? Kenapa kau tidak bicara sekarang? Leluhur tua di Menkun mencibir. Bukankah kekuatan ilahimu sangat kuat? Mengapa Anda tidak menggunakannya dan biarkan saya melihatnya? Aura Feng Wuchen yang terluka parah sangat lemah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara sama sekali. Tubuhnya meledak, dan darah segar terus menetes dari kekosongan. Sepertinya lukamu sangat serius sehingga kau tidak bisa bicara. Cek-cek, bahkan tubuhmu yang kuat pun hancur. Leluhur tua di Menkun mencibir. Ia sangat puas. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Di atas kehampaan, suara agung leluhur tua tanpa surga terdengar. Leluhur tua tanpa surga, Mo Ying dan para ahli kekuatan gelap lainnya bahkan lebih bersemangat. Mereka segera berlutut di kehampaan. Desir, desir. Di atas kehampaan, leluhur tua tanpa langit dan seorang tetua muncul. Aura yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan. Total ada lima ahli dao surgawi, yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Para ahli kuil kekacauan dan kekuatan besar lainnya benar-benar putus asa. Tatapan mata semua orang yang ketakutan tertuju pada leluhur Wu Tian dan yang lainnya. Mereka benar-benar tercengang. Leluhur Dao Jiusuan segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Leluhur tua tanpa surga. Leluhur tua tanpa surga, roh kaisar api, penyihir yan, dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan juga menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Kakak, tubuh Feng Wu Chen telah hancur. Luka-lukanya serius. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahinya, itu tidak berguna. Kupikir aku khawatir tadi. Leluhur tua di menkun tertawa gembira. Leluhur tua tanpa langit melirik Feng Wu Chen yang terluka parah dan lemah. Kemudian, dia melirik kuil keos dan berkata tanpa ekspresi, Mari kita akhiri pertempuran ini. Setelah kita berurusan dengan Feng Wu Chen, kita akan menyerahkan sisanya kepada leluhur Dao Jiusuan. Para senior, terima kasih atas bantuan kalian. Leluhur Dao Jiusuan menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada mereka. Para senior, terima kasih atas bantuan kalian. Mo Ying dan para ahli koalisi gelap lainnya juga menangkupkan tangan mereka dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Leluhur tua tanpa langit tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya aku telah melebih-lebihkan kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Jika aku tahu itu akan semudah itu, aku tidak akan datang. Leluhur tua tanpa langit, Feng Wu Chen memiliki tubuh abadi. Kita tidak bisa membunuhnya secara langsung. Dia akan dibangkitkan dan dimurnikan. Kekuatan ilahinya harus berasal dari Dao Surgawi. Sangat cocok untuk kita serap dan perbaiki, kata Suan Dao Shen. Dia tahu ini lebih dari siapapun. Jika dia tidak membunuh Feng Wu Chen dan menyebabkan Feng Wu Chen hidup kembali dan membunuhnya, Suan Dao Shen tidak akan terbunuh. Itu bagus. Leluhur tua tanpa surga mengangguk. Suan Dao Shen, apakah kau ingin aku membantumu membunuh anak ini? Leluhur tua iblis bayangan bertanya sambil tersenyum. Zhang Junlan, yang masih dalam genggamannya, sudah pingsan. Jiwa kacau yang disempurnakan Zhang Junlan telah diserap sepenuhnya oleh Suan Dao Shen, yang mengakibatkan luka-luka Zhang Junlan makin parah dan ia pun mengalami koma. Ledakan. Mata tajam Suan Dao Shen menyapu. Dengan suara keras, Zhang Junlan langsung berubah menjadi abu. Zhang kecil. Leluhur tua jiwa naga dan leluhur tua luosya sama-sama geram. Gelombang niat membunuh yang haus darah membumbung tinggi ke langit, tetapi mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Semut bodoh, beraninya kau menyentuh jiwa kacau milikku. Kau pasti sudah lelah hidup, kata Suan Dao Shen dingin. Gemuruh. Berdengung. Namun, tepat pada saat ini, di kekosongan dunia primal chaos, suara guntur yang menggetarkan bumi tiba-tiba terdengar. Seekor naga petir raksasa yang tak tertandingi memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat energi yang mengerikan mengguncang seluruh dunia primal chaos. Gemuruh. Naga petir melesat keluar satu demi satu, dan suara ledakan bisa terdengar. Sebuah pusaran energi besar terbentuk di kehampaan di atas, dan cahaya terang menyelimuti seluruh alam kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Sungguh kekuatan ilahi yang dahsyat. Apakah ini bencana petir? Leluhur tua tanpa surga terkejut. Ini adalah bencana kehidupan dari alam kekacauan. Aku tidak menyangka itu akan muncul begitu cepat. Suan Dao Shen juga terkejut. 4217 Kakak, kamu jarang datang ke dunia kekacauan, jadi kamu tidak tahu tentang keberadaan bencana hidup dan mati. Leluhur iblis kun tertawa gembira, bencana hidup dan mati dunia kekacauan adalah mimpi buruk semua dewa tertinggi. Itu terjadi setiap lima juta tahun sekali. Mimpi buruk, leluhur wutian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Leluhur kun dimen tertawa, bencana hidup dan mati adalah ujian bagi para dewa tertinggi. Kekuatan bencana hidup dan mati sangat kuat. Para dewa tertinggi yang tidak memiliki kekuatan ilahi yang cukup tidak akan mampu menahannya, dan mereka akan hancur menjadi abu. Jika mereka mampu menahannya, bukan hanya kultifasi mereka akan meningkat, tetapi mereka juga akan mampu merasakan keberadaan konotasi dao. Mereka bahkan dapat menyerap konotasi dao dan menjadi lebih kuat. Namun, para supremes rata-rata tidak akan mampu menahannya. Yang menanti mereka adalah kematian. Begitu, leluhur wutian mengangguk sedikit. Bencana hidup dan mati adalah takdir para dewa tertinggi. Suan Dao Sen menambahkan. Gemuruh. Di atas kehampaan, Guntur bergemuruh terus-menerus di dunia kekacauan. Banyak sekali pembudidaya merasakan kiamat dunia. Melihat kekuatan dewa yang mengerikan di kehampaan, Kaisar Langit Kuno terkejut, bencana hidup dan mati telah tiba. Raja Kekacauan Primal Gemetar, wajahnya dipenuhi ketakutan, bencana hidup dan mati. Mengapa ada di sini sekarang? Aku sudah menghabiskan setengah dari kekuatan ilahiku, dan aku terluka. Bagaimana aku bisa menahan bencana hidup dan mati? Ini buruk. Aku baru saja menerobos ke alam tertinggi, dan sekarang malapetaka hidup dan mati telah tiba. Raja Naga Primal Chaos Panik. Bencana hidup dan mati, wajah jiwa Kaisar Api berubah. Bencana hidup dan mati, Tetua Agung Bayangan Iblis terkejut, mengapa bencana hidup dan mati ada di muka? Bukankah masih ada waktu setahun? Apa yang sedang terjadi? Pada saat yang sama, bangsa Dewa Tanpa Bulan dan bangsa Dewa Roh Neraka juga dikejutkan oleh bencana hidup dan mati. Bencana hidup dan mati, seru Kaisar Roh Tanpa Bulan dan Neraka pada saat yang sama, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedua negara Dewa terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Kedua penguasa terluka parah, dan kekuatan Dewa mereka sangat terkuras. Jika malapetaka hidup dan mati turun pada saat ini, itu adalah malapetaka bagi mereka. Sekalipun mereka berada dalam kondisi puncak, akan sulit bagi mereka menahan bencana hidup dan mati. Bencana hidup dan mati, Mata Kaisar Tanpa Bulan Membelalak, dia bisa merasakan aura kematian yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ujian hidup dan mati bisa datang secepat ini? Raja Bangsa Roh Neraka gemetar ketakutan, matanya dipenuhi keputusasaan. Dalam keadaan seperti itu, kedua raja itu pasti tidak akan mampu menahan kekuatan ilahi dari kesengsaraan hidup dan mati. Bencana hidup dan mati, para penasihat kekaisaran dari dua kerajaan ilahi, para pangeran, dan banyak menteri menjadi takut setengah mati oleh kekuatan kesengsaraan hidup dan mati. Munculnya malapetaka hidup dan mati menyebabkan pasukan kedua kerajaan ilahi terhenti. Guru negara, sampaikan perintahnya, semua orang dari kerajaan ilahi Roh Neraka, segera mengungsi. Cepat, raja yang ketakutan dari negeri Roh Neraka segera memerintahkan. Kerajaan Roh Neraka, dengarkan perintahku. Mundur segera, teriak penasihat kekaisaran Roh Neraka dengan panik. Berikan perintahnya, semua orang dari negara dewa tanpa bulan, segera evakuasi. Raja tanpa bulan juga memberi perintah dengan panik. Kedua raja itu sangat menyadari teror bencana hidup dan mati. Itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh kedua pasukan negara dewa. Begitu malapetaka hidup dan mati benar-benar terjadi, pasukan kedua kerajaan ilahi akan langsung dimusnahkan. Sesaat, pasukan kedua kerajaan ilahi mundur ketakutan. Tak seorang pun berani tinggal di belakang. Setelah pertempuran hidup dan mati, raja tanpa bulan hanya memiliki beberapa ratus ribu orang yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa korbannya sangat banyak. Pasukan bangsa Dewa Roh Neraka setidaknya dua kali lipat dari pasukan bangsa dewa tanpa bulan. Jika bukan karena datangnya malapetaka hidup dan mati yang tiba-tiba, bangsa dewa tanpa bulan pasti sudah hancur. Kembali ke kuil kekacauan. Apa yang telah terjadi? Ada apa dengan kekuatan ini? Ling Siaw Siaw dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini, mengapa terasa seperti kesengsaraan surgawi? Qiyu Tian terkejut. Kelihatannya sangat mirip dengan kesengsaraan surgawi. Lai Feng menganggup ngeri dan berkata, Benar sekali. Ini sangat mirip dengan kesengsaraan surgawi yang kita alami. Ini adalah bencana hidup dan mati alam kekacauan. Ini adalah bencana yang harus ditanggung oleh semua dewa yang terhormat. Ini dapat dianggap sebagai bencana petir bagi dewa yang terhormat. Binatang api surgawi kekacauan yang terluka parah itu melesat mendekat. Tubuhnya yang besar sedikit gemetar. Senior Chaos Celestial Fire Beast, bagaimana lukamu? Jian Chou bertanya dengan tergesa-gesa. Aku baik-baik saja. Aku memiliki tubuh alam kehidupan abadi. Luka-lukaku akan pulih dengan cepat. Binatang api surgawi Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan bencana hidup dan mati sangat mengerikan. Cepatlah mundur. Jika kau tidak dapat menahan bencana hidup dan mati, bahkan para dewa terhormat akan dimusnahkan. Jika kau dapat menahan kekuatan ilahi bencana hidup dan mati, kultifasimu akan meningkat. Kau bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk merasakan konotasi dao. Senior Chaos Celestial Fire Beast, apakah kau juga akan bertahan dari malapetaka hidup dan mati? Tanya Miao King Ching. Dengan kekuatanku saat ini, kekuatan bencana hidup dan mati tidak akan mampu membunuhku. Namun, naga leluhur kekacauan dan tawis api penyucian telah menghabiskan banyak kekuatan suci mereka. Luka-luka mereka cukup parah. Mereka mungkin tidak mampu menahannya. Melihat kekuatan ilahi penghancuran di kehampaan, binatang api surgawi kekacauan berkata dengan sungguh-sungguh, tinggalkan tempat ini terlebih dahulu. Mundurlah sejauh-jauhnya. Atas perintah Jian Chou, supremasi jiwa naga dan supremasi raksasa mundur. Semuanya mundur, cepat, Kaisar Langit Kuno segera memerintahkan. Para ahli dari berbagai faksi di bawah kuil kekacauan, fraksi kegelapan, dan suku yang semuanya mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, hanya para dewa terhormat dan lima ahli jalan surgawi yang tersisa di medan perang. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Naga petir yang mengerikan menyambar dan meledak. Tak lama kemudian, kekuatan ilahi bencana hidup dan mati yang mengerikan mengembun di kehampaan di atas para dewa yang terhormat. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti alam kekacauan. Pemandangan itu sangat spektakuler dan berdampak secara visual. Itu datang. Mata semua orang dipenuhi rasa takut dan gugup. Mereka menatap kekuatan ilahi bencana hidup dan mati di kehampaan tanpa berkedip. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Hampir pada saat yang sama, kekuatan ilahi bencana hidup dan mati yang terkondensasi di langit di atas para dewa yang terhormat menyerang. Setiap kekuatan ilahi bencana hidup dan mati sangat menakutkan. Dalam sekejap, itu menutupi seluruh alam kekacauan. Banyak pembudidaya jatuh ke dalam ketakutan yang tak berujung lagi. Mereka yang tidak mengetahui tentang kekuatan ilahi bencana hidup dan mati mengira bahwa alam kekacauan akan segera dihancurkan. Itu datang. Naga leluhur dan taois api penyucian. Berhati-hatilah, binatang api surgawi kekacauan memperingatkan. Berdengung. Berdengung. Jiwa kaisar api, binatang api surgawi kekacauan, dan para dewa terhormat lainnya mengeluarkan senjata suci mereka yang kuat dan melepaskan seni kekacauan terkuat mereka. Mereka harus menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk melawan kekuatan ilahi bencana hidup dan mati. Leluhur Dao Jiuksuan, kau terluka parah dan kekuatan ilahi kekacauanmu hampir habis. Bisakah kau menahan malapetaka hidup dan mati? Patriark tanpa langit melirik leluhur Dao Jiuksuan dan bertanya. Aku memiliki pedang ilahi tertinggi yang diberikan oleh guruku. Konotasi Dao-nya yang kuat cukup untuk menahan malapetaka hidup dan mati, kata leluhur Dao Jiuksuan yang terluka parah dengan percaya diri. 4.218 Meskipun kekuatan ilahi kesengsaraan samsara kuat, itu tetap saja kekuatan ilahi alam kekacauan. Konotasi Dao-nya berada di atas kekuatan ilahi alam kekacauan. Pedang iblis darah Dao surgawi mengandung konotasi Dao yang sangat kuat. Meskipun leluhur Dao Jiuksuan terluka parah dan kekuatan ilahinya hampir habis, itu sudah cukup untuk memblokir kekuatan ilahi kesengsaraan samsara. Ledakan, 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 ledakan. Kekuatan ilahi samsara yang tirani dan mengerikan meledak. Mantra Primal Chaos yang kuat bertabrakan dengan kekuatan ilahi samsara, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Dao Ancestor Purgatori, Primal Chaos Ancestor Dragon, dan Primal Chaos Monarch semuanya memuntahkan darah di tempat. Tidak masuk akal, kesusahan samsara terkutuk. Sang Raja Kekacauan Primal menggertakan giginya, wajahnya pucat. Leluhur naga Kekacauan Primal berkata dengan kaget, kali ini kekuatan ilahi kesengsaraan samsara bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhku yang kuat tidak dapat menahannya. Bahkan formasi pertahanan lima kali lipat dan mantra Kekacauan Kuno tidak dapat menghalangi kekuatan ilahi kesengsaraan samsara. Kata Pendeta Tao Api Penyucian dengan ngeri, wajahnya yang pucat berubah bentuk. Pendeta Tao Api Penyucian dan dua orang lainnya telah menggunakan mantra Kekacauan terkuat mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menahan kekuatan ilahi kesengsaraan samsara. Kekuatan ilahi kesengsaraan samsara kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raja, Tuan Naga Leluhur, Tetua Agung, Bangsa Ilahi Kekacauan Purba, Naga Leluhur Kekacauan Purba, dan jiwa naga semuanya berteriak panik. Kekuatan ilahi kesengsaraan samsara yang mendominasi telah melukai Pendeta Tao Api Penyucian dan dua orang lainnya. Jika mereka berada pada kekuatan puncak, mereka mungkin mampu menahan kekuatan ilahi kesengsaraan samsara. Namun, mereka baru saja melalui pertempuran besar dan telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi mereka. Seperti yang diharapkan dari kekuatan ilahi kesengsaraan samsara. Itu memang luar biasa, kata Patriarku Tian Ringan. Naga Leluhur, Tunggu, Binatang Api Keosuan berteriak. Binatang Api Keosuan telah pulih dari luka-lukanya. Kekuatan ilahi kesengsaraan samsara tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan ilahi kekacauan primal. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi, Sang Raja Kekacauan Primal menggertakkan giginya sementara tangannya gemetar. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi primordialnya telah habis, Dan dengan suara ledakan, kekuatan ilahi samsara yang mengerikan mengubah Raja Negeri kekacauan primal menjadi abu. Raja, penasihat kekaisaran primal keos dan yang lainnya dikejauhan berteriak sedih. Kaisar Lingyun Kaisar Kaisar Lingyun menyaksikan dengan panik. Air mata Kaisar 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 mengalir deras. Berengsek. Bencana hidup dan mati yang terkutuk. Tak disangka akan datang saat ini. Naga Leluhur Primal Keos menggertakkan giginya karena marah. Jelas, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kekuatan ilahi naga Leluhur Primal Keos juga telah habis. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, dibawah pengaruh kekuatan suci samsara, Naga Leluhur Kekacauan langsung hancur menjadi abu dengan suara ledakan. Naga Leluhur, Kaisar Surgawi Kuno meraung sedih. Kakek, Ao Tianlong meraung sedih dan marah. Patriark Ao Long dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu dengan mata merah dan air mata mengalir di pipi mereka. Kekuatan ilahi kesengsaraan hidup dan mati benar-benar terlalu mengerikan. Bencana hidup dan mati telah dimajukan hampir setahun. Apa alasannya? Binatang api misterius Primal Keos merasa bingung. Bukan hanya Naga Leluhur Kekacauan Primal dan Guru Kekaisaran Kekacauan Primal. Kaisar tanpa bulan dan Kaisar roh neraka juga telah meninggal di bawah bencana hidup dan mati. Tidak butuh waktu lama bagi kedua raja itu untuk berubah menjadi abu ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan suci bencana samsara. Kini, hanya pendeta tahu api penyucian yang masih mampu bertahan dengan bantuan susunan yang kuat itu, tetapi tidak seorang pun tahu apakah ia dapat bertahan sampai akhir. Leluhur Dao Jiuksuan memiliki pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi. Kekuatan ilahi kesengsaraan hidup dan mati tidak berdaya melawannya. Huff! Kekuatan ilahi kesengsaraan hidup dan mati tidak ada apa-apanya di mataku. Leluhur Dao Jiuksuan mencibir dengan jijik. Jiwa Kaisar api itu mengerikan. Meskipun agak sulit menghadapi kekuatan ilahi kesengsaraan hidup dan mati, itu tidak sampai pada tingkat menjadi abu. Feng Wuchen, jika kamu belum mati, kamu seharusnya melihatnya, kan? Leluhur kun iblis mencibir sambil mengangkat Feng Wuchen yang terluka parah. Meskipun Feng Wuchen terluka parah, dia masih sadar dan tahu bahwa malapetaka hidup dan mati akan segera datang. Sayangnya, Feng Wuchen terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ilahi dari bencana hidup dan mati berangsur-angsur abis. Satu-satunya dewa tertinggi yang selamat adalah Leluhur Dao Jiuksuan, Jiwa Kaisar Api, Binatang Api Misterius Primal Chaos, dan Taois Api Penyucian. Pendeta Tao Api Penyucian telah benar-benar kehabisan kekuatan ilahinya. Saat kekuatan ilahi bencana hidup dan mati menghilang, dia pun jatuh. Tetua Agung, Gui Muchen segera berteriak. Fiu, untung saja aku tidak menggunakan banyak kekuatan suciku. Jiwa Kaisar Api menghela nafas lega, merasa seolah-olah dia telah diampuni. Fraksi kegelapan, para ahli di bawah Leluhur Dao Jiuksuan, dan seluruh suku api sangat gembira. Di sisi lain, Chaos Divine Nation dan Chaos Dragon 3B tengah berduka. Bagaimanapun, Feng Wuchen terluka parah dan telah jatuh ke tangan Leluhur Kun Iblis. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menghidupkan kembali Leluhur Naga Kekacauan dan Raja Kekacauan. Binatang Api Misterius Primal Chaos, Pendeta Tau Api Penyucian, sekarang hanya kalian berdua yang tersisa. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya bukanlah ancaman bagiku. Sedangkan untuk Feng Wuchen, lupakan saja. Leluhur Dao Jiuksuan berkata dengan garang, bahkan jika tiga ahli jalan surgawi yang menjaga Istana Ilahi Kekacauan datang, mereka tidak akan dapat mengubah nasibmu yang akan berubah menjadi abu. Wajah Primal Chaos Misterius Fire Beast tampak garang saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Leluhur Dao Jiuksuan, jangan terlalu sombong di hadapanku. Jika bukan karena serangan diam-diam leluhur Demon Kun terhadap Feng Wuchen, kamu pasti sudah dibunuh oleh Feng Wuchen. Jadi bagaimana jika anda seorang ahli jalan surgawi? Engkau tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Ilahi Purba. Binatang Api Misterius Primal Chaos, beraninya kau menghina kami. Ku rasa kau sudah bosan hidup, kata leluhur Iblis Bayangan dengan galak sambil melotot ke arah Binatang Api Misterius Primal Chaos. Leluhur Iblis Bayangan, bunuh Binatang Api Misterius Kekacauan Primal. Leluhur Dao Jiuksuan, perintahkan orang-orangmu untuk membunuh mereka dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin, kata leluhur Tua Tanpa Langit. Leluhur Tua Tanpa Langit menatap Suan Dao Shen dan berkata, Suan Dao Shen, lakukanlah. Sempurnakan Feng Wuchen sesegera mungkin dan ambillah kekuatan ilahi primordialnya. Suan Dao Shen menganggup pelan dan mengaktifkan kekuatan ilahinya. Dia menekan cakarnya di kepala Feng Wuchen dan mulai memurnikan Feng Wuchen. Bunuh, perintah leluhur Dao Jiuksuan. Membunuh, koalisi gelap, bawahan leluhur Dao Jiuksuan, dan suku yang semuanya meraung dan meledak dengan niat membunuh. Koalisi kegelapan telah menang. Pertempuran ini ditakdirkan untuk menghancurkan istana kekacauan ilahi sepenuhnya. Binatang api misterius primal chaos, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Leluhur iblis bayangan mencibir dan melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan. Dia kemudian bergegas menuju binatang api misterius primal chaos. Akan tetapi, saat patriar iblis bayangan mulai bergerak, ekspresinya berubah drastis. Leluhur iblis bayangan tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Sungguh konotasi Tao yang kuat. Oh, konotasi Tao ini tidak sederhana. Leluhur tua tanpa surga tampak terkejut. Leluhur kekacauan primal, leluhur monster kun mencibir. Sudah cukup, suara agung dan halus leluhur primal chaos terdengar. Leluhur primal chaos, leluhur Dao Jiuksuan berkata dengan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Leluhur primal chaos tidak mungkin masih hidup. Leluhur divinity dimen tidak dapat membunuhnya. Leluhur primal chaos, binatang api misterius primal chaos sangat gembira. Leluhur primal chaos masih hidup. 4219 Patriar kekacauan primal Itu suara patriar kekacauan primal. Patriar kekacauan primal masih hidup. Itu hebat. Patriar kekacauan primal masih hidup. Kaisar langit kuno dan Niwuhun pada awalnya terkejut, lalu bersorak kegirangan. Begitu suara halus patriar kekacauan primal terdengar, aura yang luas dan dahsyat menyapu dan menyelimuti seluruh alam kekacauan primal. Patriar primal chaos akhirnya melancarkan gerakannya. Para ahli dari empat faksi utama alam kekacauan primal menatap ke langit. Mereka semua merasakan aura leluhur kekacauan primal. Aura yang mengerikan. Apakah ini patriar kekacauan primal? Kaisar Yejun, Ao Feng, dan yang lainnya semua melihat ke arah sumber suara. Patriar kekacauan primal ada di sini. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tersenyum. Seorang tetua berjubah putih muncul di langit. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan samar, memberikan kesan seorang ahli yang menyendiri. Ini adalah Patriar kekacauan primal. Salam, Patriar kekacauan primal. Para ahli dari kuil kekacauan primal dan faksi-faksi besar lainnya semua berlutut dengan hormat dengan satu lutut. Salam, Patriar kekacauan primal. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan seluruh jiwa naga juga berlutut dengan satu kaki. Patriar primal chaos merupakan pendiri alam primal chaos. Semua mata tertuju pada Patriar primal chaos. Aku tidak menyangka kau masih hidup, primal chaos patriar, kata leluhur Dao Ji Uxuan Dingin. Mata tuanya menyipit, memancarkan niat membunuh. Leluhur Dao Ji Uxuan tidak menyangka Patriar Dewa Iblis gagal membunuh Patriar kekacauan primal. Ada apa dengan aura Patriar kekacauan primal? Kekuatan ilahinya seharusnya hampir habis. Mengapa dia pulih ke puncaknya? Apakah dia telah terbunuh? Leluhur Dao Ji Uxuan mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Patriar kekacauan primal. Seperti yang diharapkan dari murid leluhur Dao Surgawi. Daonya sudah sangat kuat sehingga tidak kalah dengan leluhur Dao Ji Uxuan. Leluhur Wu Tian tersenyum tipis dan melirik Patriar kekacauan primal. Daomu tidak sederhana, Patriar kekacauan primal, kata Patriar Iblis bayangan dengan dingin. Patriar kekacauan, Patriar kekacauan primal menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Suan Dao Shen berkata dengan dingin, Huff. Setidaknya kau tahu sedikit etiket. Demi leluhur ilahi Dao Surgawi, Dewa Dao ini akan mengampuni nyawamu. Leluhur primal keos tersenyum tipis, Senior Suan Dao Shen, ini adalah alam primal keos, bukan Dao Surgawi. Para senior, kalian mengganggu alam primal keos dan menindas yang lemah. Bukankah kalian ditertawakan oleh para junior? Wajah Suan Dao Shen menjadi gelap. Tampaknya leluhur kekacauan primal menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman beralkohol. Apa, kau ingin menyelamatkan Feng Wu Chen? Leluhur tua monster kun mencibir, tapi kau tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Feng Wu Chen adalah pewaris master of all realms yang telah ku anugerahkan kepadanya. Tentu saja, aku harus menyelamatkannya. Patriar kekacauan primal tersenyum tipis dan berkata, Para senior, mohon bermurah hati dan tinggalkan alam kekacauan demi tuanku. Patriar primal keos berbicara dengan sangat sopan. Hal ini bukan karena leluhur kekacauan primal takut pada mereka, melainkan karena ia tidak ingin kehilangan muka di hadapan leluhur suci Dao Surgawi. Dia tidak mungkin membiarkan orang lain menertawakan leluhur suci Dao Surgawi karena mengajari murid yang kasar dan tidak sopan, bukan. Jangan gunakan leluhur suci Dao Surgawi untuk menekan kami. Kau ikut campur dalam urusan kami. Kami sudah memberikan muka kepada gurumu dengan tidak membunuhmu. Leluhur tua Wu Tian berkata dengan arogan, sama sekali tidak menganggap serius leluhur primal keos. Jadi tidak ada ruang untuk berdiskusi. Leluhur primal keos tersenyum tipis. Diskusi, leluhur tua monster kun mencibir dengan nada menghina, kamu hanya seorang junior. Apa hakmu untuk berdiskusi dengan kami? Di mata kami, kamu hanya seekor semut yang sedikit lebih besar. Leluhur primal keos, sepertinya kau ingin bertarung dengan kami. Leluhur tua iblis bayangan mencibir dengan nada mengejek. Aura mengerikan meledak dan menekan leluhur kekacauan primal tanpa ampun. Akan tetapi, leluhur primal keos sama sekali tidak terintimidasi oleh auranya. Orang tua, jangan banyak bicara omong kosong. Suan Dao Shen sedang menyempurnakan Feng Wu Chen. Jika kamu punya ide, cepatlah. Menyelamatkan Feng Wu Chen lebih penting. Binatang api primal keos Suan berkata dengan cemas. Binatang Cisue, kau bisa menunjukkan dirimu sekarang. Leluhur primal keos menyampaikan pesannya. Suara mendesing. Binatang primal keos Cisue tiba-tiba muncul di belakang leluhur primal keos. Tubuhnya dipenuhi aura yang mengerikan dan ganas. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada jiwa kaisar api. Melihat binatang darah merah kacau terbakar dengan api merah darah, yang persis sama dengan binatang api misterius kacau, semua orang yang hadir tercengang dan mata mereka terbelalak. Ini, Liu Qingyang dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat binatang Cisue primal keos, lalu binatang api Suan primal keos, lalu binatang Cisue primal keos lagi. Kepala orang rata-rata berputar dengan rapi. Selain warna api di permukaan tubuh mereka, semuanya sama, termasuk panjang rambut mereka. Bukan hanya Liu Qingyang dan yang lainnya, tetapi koalisi gelap, suku api, dan kuil kekacauan primal juga tercengang. Tuan, binatang Cisue primal keos membungku hormat dan melirik Feng Wuchen yang terluka parah. Kau datang di waktu yang tepat, kata binatang Cisue primal keos dengan enteng, bunuh binatang api Suan primal keos. Melihat ini, orang-orang di kuil primal keos dan jiwa naga tercengang. Binatang Cisue primal keos telah memanggil leluhur primal keos dengan sebutan, Tuan. Binatang api primordial keos Suan, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Leluhur iblis bayangan tersenyum dingin. Ya, guru, binatang primal keos Cisue berkata dengan hormat. Kemudian dia melihat ke arah binatang primal keos Suan Fire dan berkata dengan dingin, Apakah kamu terkejut melihatku? Apakah menurutmu aku mirip denganmu? Berdengung. Saat dia berbicara, kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Aura pembunuh yang haus darah dan kejam membuat semua orang bergidik. Aura binatang primal keos Cisue tidak lebih lemah dari milik leluhur primal keos, dan auranya sepenuhnya mengalahkan binatang primal keos Suan Fire. Aku saudaramu, binatang primal keos Cisue berkata dengan garang. Dia melepaskan kekuatan ilahi puncaknya dan mengunci aura pembunuhnya pada binatang primal keos Suan Fire. Kakak, semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mata mereka membelalak lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa binatang primal keos Cisue adalah saudara binatang primal keos Suan Fire. Tidak heran mereka tampak persis sama. Lalu kenapa? Kata binatang api Suan kekacauan primal dengan galak. Mati, teriak binatang primal keos Cisue dengan marah. Kemudian dia mengumpulkan kekuatannya dan melesat keluar. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira binatang primal keos Cisue akan membunuh saudaranya, binatang primal keos Cisue tiba-tiba menangkap Feng Wuchen dan menghilang. Apa? Wajah Suan Dao Shen berubah. Oh tidak, leluhur iblis bayangan dan leluhur monster kun terkejut. Binatang Cisue, apa yang kau lakukan? Leluhur tanpa langit itu geram. Ketika binatang Cisue kekacauan purba muncul lagi, dia berada di samping leluhur kekacauan purba dan menyerahkan Feng Wuchen yang terluka parah kepadanya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Binatang Cisue, beraninya kau mengkhianatiku. Kau sedang mencari kematian, kata leluhur tanpa surga dengan marah. Lakukan, Suan Dao Shen meraung dan melesat maju dengan gila. Leluhur kekacauan purba membentuk segel dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kau pernah melihat ujian hidup atau mati dengan konotasi Tao? 4220. Bencana hidup dan mati yang terbentuk dari akumulasi Tao. Wajah leluhur tua tanpa surga berubah muram. Dia tahu itu tidak sederhana, tetapi dia bingung. Leluhur kekacauan primal dapat menggunakan bencana hidup dan mati. Bencana hidup dan mati ditetapkan oleh leluhur ilahi jalan surgawi. Tidak mengherankan jika leluhur kekacauan primal dapat mengendalikannya. Wajah leluhur tua setan bayangan dan leluhur tua monster kun berubah serius. Tidak heran leluhur kekacauan primal berani melawan kita. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Wajah leluhur tua tanpa surga berubah suram, dan aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Mereka adalah ahli jalan surgawi, dan leluhur kekacauan primal tahu tentang mereka. Tentu saja, hal-hal yang bisa mereka keluarkan tidaklah sederhana. Berdengung-berdengung. Di atas kehampaan, kekuatan ilahi bencana hidup dan mati yang dahsyat tiba-tiba menyebar, sungguh menakjubkan. Merasakan kekuatan ilahi bencana hidup dan mati yang mengerikan, Suandao Shen yang melesat dengan marah, menghentikan langkahnya dan menatap kehampaan. Itulah akumulasi dao dari leluhur ilahi jalan surgawi. Leluhur tua tanpa surga dan Suandao Shen berseru serempak. Itu benar. Akumulasi dao yang digunakan leluhur kekacauan primal adalah akumulasi dao dari leluhur ilahi jalan surgawi. Soul Breaker berkata dengan ngeri, leluhur ilahi jalan surgawi benar-benar murah hati memberikan leluhur kekacauan primal akumulasi dao yang begitu kuat. Sungguh akumulasi dao yang mengerikan. Leluhur tua iblis bayangan merasa ketakutan. Leluhur tua monster kun menggertakkan giginya. Keterlaluan. Beraninya leluhur ilahi jalan surgawi ikut campur. Jika leluhur guru jalan surgawi tidak campur tangan secara diam-diam, leluhur dao jiusuan tidak akan sampai sejauh ini. Sekarang kalian berlima ahli jalan surgawi ikut campur di alam kekacauan primal, mengapa guruku tidak bisa ikut campur? Apakah tuanku lebih lemah darimu? Leluhur primal keos berkata sambil tersenyum tipis. Kau, leluhur tua monster kun sangat marah, tetapi dia tidak bisa membantah. Leluhur ilahi jalan surgawi, aku tidak percaya kau berani ikut campur. Jangan lupakan leluhur jalan surgawi. Leluhur tua tanpa surga meraung, dan auranya yang mendominasi tiba-tiba tersapu keluar. Mari kita rebut kembali Feng Wuchen terlebih dahulu. Kita tidak bisa membiarkan Feng Wuchen memulihkan kekuatannya. Suan Dao Shen berkata dengan muram. Dia khawatir begitu Feng Wuchen pulih, mereka tidak akan punya kesempatan untuk menyerang lagi. Akumulasi Dao leluhur dewa surgawi sangat menakutkan. Mari kita lawan dulu malapetaka hidup dan mati akumulasi Dao ini. Feng Wuchen bisa melukainya kapan saja. Leluhur tua tanpa surga berkata dengan galak. Akumulasi Dao dari leluhur ilahi Dao surgawi. Akumulasi Dao yang mengerikan macam apa ini? Leluhur tua Jiuksuan sangat terkejut hingga mata tuanya hampir terbang keluar. Akumulasi Dao dari leluhur ilahi Dao surgawi. Malapetaka hidup dan mati konotasi Tao. Jiwa Kaisar Api tercengang. Rasa takut yang kuat membuncah di dalam hatinya. Meskipun roh Kaisar Api adalah dewa tertinggi, dia belum merasakan konotasi Dao. Dia belum mencapai level itu. Sambil mengendalikan malapetaka hidup dan mati yang mengandung konotasi Tao, leluhur kekacauan primal berkata dengan sungguh-sungguh, binatang api primal, besiaplah. Orang tua, apakah metode ini benar-benar bisa dilakukan? Dengan kultifasimu, tidak bisakah kau membantu Feng Wu Chen pulih dari luka-lukanya? Mengapa mengambil risiko? Binatang api misterius primal Chaos bertanya. Jika Shizun bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Itulah satu-satunya cara. Guru punya alasan untuk memintaku melakukan ini. Leluhur primal Chaos sangat yakin. Rupanya leluhur Dao surgawi ingin leluhur kekacauan primal menyerang. Sebagai guru dari leluhur kekacauan primal, bagaimana mungkin dia bisa berdiam diri saja saat muridnya diganggu. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Di atas kehampaan, guntur yang memekakkan telinga bergema di seluruh alam kekacauan primal. Kekuatan bencana hidup dan mati akumulasi Tao telah terkondensasi. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan ruang alam kekacauan primal bergetar hebat. Bencana hidup dan mati akumulasi Tao yang besar membentuk pusaran energi yang lebarnya jutaan kaki di dalam kehampaan. Bencana hidup dan mati akumulasi Tao jauh lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Para ahli dari pasukan utama yang menyaksikan pertempuran dari jauh benar-benar ketakutan hingga tak sadarkan diri. Mereka semua menatap kehampaan dengan mata terbuka lebar karena ngeri. Leluhur primal chaos memang mengerikan. Leluhur monster kun berkata dengan wajah penuh kengerian, bagaimana ini mungkin? Itu meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Leluhur Dewa Dao Surgawi, setelah pertempuran ini, kami pasti akan membalas dendam padamu. Suan Dao Shen menggertakkan giginya dan berteriak dengan wajah garang. Blokirlah dengan segenap kekuatanmu. Leluhur Wu Tian berteriak dengan tergesa-gesa, dan kekuatan suci serta akumulasi Tao yang mengerikan pun meledak. Suan Dao Shen dan yang lainnya juga menggunakan seluruh kekuatan mereka, tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, ini adalah akumulasi Tao dari leluhur ilahi Dao Surgawi, dan itu sangat kuat. Berdengung-berdengung. Lima leluhur Dewa Dao Surgawi mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan alam kekacauan primal hancur total. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di keempat wilayah runtuh dengan dahsyat, dan gunung-gunung serta istana-istana Surgawi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Triliunan kultifator jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang ekstrim. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Setelah beberapa saat, bencana hidup dan mati dari akumulasi Tao yang terkuat tiba-tiba terbagi menjadi lima kekuatan Dewa Bencana Hidup dan Mati dan tanpa ampun menyerang leluhur Wutian, Suan Dao Shen, dan yang lainnya. Seni Dao Surgawi. Telapak tangan menghancurkan langit yang tak terhingga gunturnya. Leluhur Wutian meraung dengan ganas, dan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan petir yang mengerikan terkumpul di telapak tangannya, dan menyerang dengan ganas. Seni Dao Surgawi. Cahaya suci pencerahan Surgawi. Tangan Suan Dao Shen membentuk segel, lalu dia meraung, memadatkan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan cahaya yang mengerikan. Cahaya yang menyilaukan itu begitu terang sehingga sulit untuk membuka mata seseorang. Seni Dao Surgawi. Tebasan kekuatan ilahi tanpa bayangan. Leluhur Iblis bayangan meraung, dan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan angin yang mengerikan meledak. Seni Dao Surgawi. Hukuman. Bentuk sejati Monster Kun. Leluhur Monster Kun meraung, dan sambil melakukan Seni Dao Surgawi, dia juga berubah menjadi bentuk aslinya, dan kekuatan sucinya yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Seni Dao Surgawi. Pedang bayangan air ribuan. Leluhur pemecah jiwa meraung, dan kekuatan sucinya yang berunsur air meledak, membentuk pedang energi yang panjangnya jutaan kaki. Us-us. Berdengung-berdengung. Lima Seni Dao Surgawi yang tak terbayangkan melesat ke langit dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan dengan ganas menyerang malapetaka hidup dan mati. Formula kekacauan primal bergetar hebat, dan banyak sekali kultifator gemetar bersamanya. Binatang api suan primal chaos, lakukanlah. Leluhur primal chaos meraung. Binatang api mendalam kekacauan primal ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan melesat ke angkasa bersama Feng Wuchen yang terluka parah, lalu melemparkan Feng Wuchen ke pusaran energi bencana hidup dan mati. Apa yang dilakukan binatang api mendalam kekacauan primal? Leluhur Wu Tian dan yang lainnya tercengang, dan sangat bingung. Oh tidak. Wajah suan dao shen berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, cedera Feng Wuchen parah, dan dia tidak dapat menahan energi bencana hidup dan mati. Jika dia mati, dia dapat dibangkitkan, dan dengan cara ini, dia dapat memperoleh kembali kekuatan puncaknya. Orang tua, apakah kamu bodoh? Mengapa saya tidak bisa membunuh Feng Wuchen setelah dia dibangkitkan? Mengapa harus melemparkannya ke dalam? Primal chaos suan fire beast mencibir. Apa? Wajah suan dao shen berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, mungkinkah? Feng Wuchen bukanlah dewa tertinggi, dan energi malapetaka hidup dan mati tidak akan menyakitinya. Leluhur primal chaos tersenyum tipis dan berkata, guru berkata bahwa keberadaan Feng Wuchen sangat istimewa, dan konotasi dao guru bukanlah untuk berhadapan denganmu, tetapi untuk membantu Feng Wuchen memadatkan konotasi daonya. Apa? Bantu Feng Wuchen memadatkan konotasi daonya? Leluhur tanpa langit dan suan dao shen terkejut. Begitu Feng Wuchen memadatkan konotasi dao dan kekuatan ilahi kunonya, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.